Mita bisa bantu dokter Siani untuk menjadikan host untuk boleh bisa mencetel share screennya, Mita. Halo dokter. Ya, selamat pagi. Dengan senang hati. Pagi dok. Dokter dulu aja dok yang mulai materinya, nanti kita kenalan-kenalan bisa nanti dok. Ya, oke. Selamat pagi bunda semua. Selamat pagi, pertama-tama saya ucapkan terima kasih, puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Yang Maha Asa atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Juga para dokter, terima kasih yang sudah bergabung dan berkenan hadir serta join. Kalau mungkin ada para dokter yang ikutan hadir. Kemudian Mbak Nadine, terima kasih sudah berkenan juga hadir tepat waktu luar biasa ya. Host dan MC kita hari ini, ya Mbak Bulan juga. Para bunda tersayang di rumah yang sudah mau menguangkan waktunya untuk ikutan join di acara ini. Mudah-mudahan sharing yang akan saya bagikan pagi ini bermanfaat untuk bunda sekalian. Mudah-mudahan membantu untuk bunda-bunda yang sedang galau, atau bunda-bunda yang sedang pusing dengan MPASI awal. Tadi ada juga yang nge-whatsappin saya, dokter gimana ini MPASI awal-awal-awal. Jadi saya kata, saya coba ikutan webinar pagi ini, saya akan ngomong tentang MPASI. Anda bisa tanya jawab, tapi pun kan bisa untuk yang live Instagram saya. Mungkin kalau nggak langsung saya balesin, mohon maaf nanti bisa whatsappin ke saya ya bunda ya. Hai, mami-mami juga semua yang sudah di wave-wave ke saya lewat Instagram. Oke, kita nggak akan lama-lama, kita akan coba bahas, saya akan coba share untuk menu MPASI atau menu makanan tepat bagi otak cerdas si buah hati. Oke, seperti kita ketahui bahwa setiap bayi dan setiap anak itu memiliki satu hak untuk mendapatkan nutrisi yang baik. Dan convention ini adalah berdasarkan convention tentang hak pada seorang anak. Kita lihat dulu tentang definisi MPASI. Definisi MPASI itu apa bunda? Definisi MPASI itu berdasarkan AAP atau American Academy of Pediatrics atau bisa kita katakanlah sebagai ida-nya orang Amerika gitu ya, ikatan dokter anaknya orang Amerika gitu. Itu adalah makanan yang menggantikan jadwal pemberian ASI sehingga mengurangi asupan ASI. Tetapi menurut WHO atau WHO, MPASI itu adalah makanan atau minuman selain ASI yang mengandung nutrien yang diberikan kepada bayi selama periode MPASI saat minum atau makanan yang diberikan juga bersamaan dengan pemberian ASI. Nah, mengapa kita memberikan MPASI? Karena bayi-bayi di usia 6 bulan ternyata kebutuhan nutrisi bayi baik itu makronutrien maupun mikronutrien itu tidak bisa terpenuhi hanya dengan ASI. Yang kedua alasannya adalah bahwa ADB atau anemia defisiensi besi terutama pada bayi usia 6-12 bulan itu ternyata masih sangat tinggi di Indonesia, yaitu lebih dari 40%. Nah, WHO sendiri itu mengatakan bahwa negara dengan ADB yang lebih dari 40% itu sebaiknya mereka memiliki program nasional untuk mereka dilakukan pemberian sat besi pada satu negara itu. Kemudian sumber FA ternyata yang paling mudah diserap itu adalah terkandung di dalam protein hewani. Dan protein hewani ini dianjurkan terutama saat tahun-tahun pertama kehidupan. Angka bayi atau balita yang mengalami stunting atau pendek ternyata cukup tinggi. Menurut statistik UNICEF dan Kemenkes itu sepertiganya bayangkan, sepertiga atau 35,6% bayi dan balita di Indonesia itu menderita stunting. Nanti kita belajar ya stunting itu apa. Nah, sedangkan 6 bulan juga, keterampilan makan atau oromotor skill itu juga sudah cukup berkembang dengan baik. Kita lihat sekarang. Nah, kenapa toh stunting ini menjadi satu momok yang sangat penting bagi perkembangan anak di masa depan? Karena stunting ini merupakan satu masalah terbesar gisi anak di Indonesia. Yang tadi sudah disebutkan bahwa Indonesia termasuk salah satu peringkat 5 stunting di dunia. Bayangkan 5, bahkan dengan Vietnam atau negara-negara tetangga kita pun seperti Malaysia, seperti Thailand, apalagi dengan Singapura, kita kalah jauh ketinggalan sekali. Bukan hanya masalah anak pendek stunting itu. Bukan hanya bicara tentang kurangnya asupan nutrisi pada anak. Oleh karena itu, stunting selalu diawali dari penurunan berat badan. Ingat, beberapa orang tua suka mengeluhkan kepada saya, dokter, anak saya pendek. Anak saya pendek. Apakah anak saya termasuk yang kelompok yang stunting? Kata saya, ibu, belum tentu. Karena stunting itu nggak cuma bicara tentang pendek. Karena mungkin saja pendek itu karena keturunan, kak. Atau mungkin bone age atau usia tulangnya belum mencapai sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan usianya dia yang sekat saat ini. Tetapi stunting selalu diawali dari penurunan berat badan. Ingat, stunting juga akan menyebabkan penurunan imunitas anak. Stunting akibatnya akan menyebabkan meningkatnya angka mortalitas atau kematian pada anak. Terutama di era pandemi ini. Seperti yang kita tahu, bahwa COVID itu mengerikan sekali. Di mana-mana kita sekarang, keluarga dekat kita, sana-sini, kena COVID. Jadi kalau misal imunitas anak kita nggak terlalu bagus, itu mengerikan sekali. Karena anak kita akan menjadi salah satu mungkin yang diprediksi akan bisa terkena COVID juga. Oke, kita lihat. Stunting bukan hanya bicara tentang masalah pendek, atau masalah tentang penurunan berat badan, atau masalah tentang kisisi saja. Tetapi ingat bunda, selalu saya tekankan, bahwa stunting itu akan menurunkan kemampuan kognitif dan IQ anak sebanyak 11 poin. Ini dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Damayanti Rusli Sharif di tahun 2020. Di mana dengan adanya kemampuan kognitif dan IQ anak yang menurun 11 poin, itu akan menyebabkan masalah besar. Karena akan menyebabkan gangguan kecerdasan anak di kemudian hari. Dan ini juga akan menjadi masalah nasional. Karena di kemudian hari, generasi kita di kemudian hari adalah generasi yang IQ-nya mungkin akan terlambat atau tertinggal dengan negara lain di belahan dunia lain. Kita lihat dari slide bawah. Anak-anak Indonesia ternyata satu dari tiga balita Indonesia setelah dirapa-rapa, dipresentase itu menerita stunting. Yang tadi dikatakan bahwa sepertiga anak Indonesia, atau sekitar 35,6 persen anak Indonesia itu mengalami stunting. Oke, kita klik langsung next. Jadi, bunda harus ingat bahwa asupan makronitrian dan mikronitrian yang tidak cukup, itu akan menyebabkan weight faltering atau weight loss, atau gagal tunggu. Gigi sih kurang lah. Sehingga akan menyebabkan penurunan fungsi kognitif, yaitu fungsi berpikir otak, dan menyebabkan penurunan imun sistem. Jadi, gabungan penurunan imun sistem, kecerdasan anak menurun, itu adalah satu-satu rangkaian, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Anak akan mudah terinfeksi, dan ini menyebabkan angka kematian, angka kesakitan anak Indonesia akan meningkat. Deteksi stunting, seperti yang saya pernah ngomong, saya sebenarnya tidak akan membahas tentang stunting. Cuma saya akan bahas ini sekilas, hanya untuk menunjukkan bahwa MPAC yang benar, itu akan menjegah stunting yang mengerikan di kemudian hari. Nah, pentingnya pengukuran tinggi badan, berat badan, terutama saat lahir, sampai menjelang 1-2 tahun paling tidak. Kita lihat bahwa, ingat, tidak boleh ditunda tentang pemberian makan yang bagus, tentang pengukuran tinggi badan, berat badan, dan pengukuran semuanya. Kita plotin di grafik pertumbuhan. Karena apa? Karena sampai 2 tahun pertama, itu adalah golden period untuk anak-anak kita tumbuh kembang. Nah, seperti kita lihat juga nih ya, dalam gambar ini, bahwa perkembangan otak, kita lihat bahwa 80%, saya selalu katakan kepada pasien-pasien ketika mereka berkunjung di klinik saya, Ibu ingat, MPAC yang bagus itu akan menyebabkan sampai 2 tahun pertama terutama, itu akan membuat pertumbuhan otak yang maksimal, terutama kemampuan fungsi kognitif, itu akan terbentuk dengan baik, perkembangan sel-selnya akan baik, sampai 80%. Makanya dikatakan oleh salah satu dokter gisi anak terkenal, dokter gisi anak, bahkan ketuanya dokter Damai Yanti Rusmis Arif, mengatakan bahwa lebih dari 3 tahun, atau lebih dari 2 tahun bahkan, ketika kita nggak memberikan MPAC dengan baik, kita mau benerin IQ anak itu sudah wassalam. Jadi pentingnya MPAC yang benar dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun pertama kehidupan, karena ini yang kita katakan tadi, bahwa itu adalah satu golden period. Oke, kita lihat. Kita lihat dari grafik bahwa 2 tahun pertama itu memang masa-masanya tumbuh kembang anak, perkembangan otak yang dinilai adalah paling cepat. Bahkan oleh karena itu sekarang didengung-dengungkan oleh dokter gisi anak, oleh dokter tumbuh kembang, oleh dokter-dokter neonat, dokter-dokter perinatologi, bahwa seribu hari pertama gisi anak yang baik itu akan menentukan tumbuh kembang anak di kemudian hari. Oke, kita lihat dari gambar, bahwa dari gambar ini kelihatan. Nah, dari sinaps-sinapsnya kita lihat, bahwa... Ya, saya arpit ya semuanya ya. Sudah? 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 Sudah, sudah saya arpit. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Dari gambar kita bisa lihat ya, dari gambar sinaps otak, bahwa Anda lihat tuh, bahwa dalam 6 bulan pertama, itu mungkin hanya sepertiganya dari yang gambar yang ada di 24 bulan di sini ya. Nah ini, nanti setelah 15 bulan, itu sinaps otak itu akan akan lebih rumit gitu ya, lebih bertumbuh, lebih banyak. Kemudian di 24 bulan, Anda bisa lihat di sini, bahwa sinaps otak itu akan lebih kompleks dan lebih hampir sempurna. Makanya dikatakan 80 persen perkembangannya sinaps pruning itu ada di usia 2 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kapan waktu paling tepat untuk kita memberikan MPASI? Setelah saya berikan latar belakang yang sudah tadi sudah disebutkan, kapan tolong waktu untuk memberikan MPASI yang paling tepat itu? Tepat waktu, bunda, itu artinya bahwa saat ASI itu sudah tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan anak. Artinya kalau kita hanya ngasih top sampai 6 bulan pertama itu, itu nanti akan ada beberapa gisi atau ada beberapa kalori yang lag atau yang kurang untuk tumbuh kembangan anak kita. Jadi beberapa literatur mengatakan, bahkan beberapa dokter gisi anak seluruh Indonesia mengatakan, jangan tunda MPASI sampai dengan 6 bulan. Artinya kita memberikan MPASI itu selambat-lambatnya itu 6 bulan. Kadang kalau saya dikasih tahu, kadang kalau beberapa pasien tanya ke saya, dokter harus 180 hari kah? Ya, idealnya sih seperti itu. Tetapi kalau bisa, paling tidak 2 atau 3 hari sebelumnya juga tidak apa-apa. Cuma kalau bisa, atau kalau misalnya mau terat-teratnya, 2 hari setelahnya tidak apa-apa. Tetapi kalau bisa, jangan terlalu lama Anda menunda. Kenapa? Karena jawabannya adalah, setelah 6 bulan, itu akan ada kekurangan sekitar 200 kalori. Itu yang harus ditambahkan pada MPASI. Karena di ASI saja sudah tidak cukup, dok. Kita tahu sampai 6 bulan pertama itu cukup ASI. Kadang beberapa orang tua itu nanya ke saya, dokter, anak saya 4,5 bulan atau 5 bulan lah, menjelang 5 bulan katakan. Tapi kalau lihat saya makan, udah pecap kecil, rasanya udah kepengen banget. Udah pinter banget, dok. Duduknya udah, dengan cara dia duduk juga, duduknya udah, sudah ditopang, sudah bagus banget. Sudah kelihatan kepengen. Boleh nggak saya ASI? Biasanya saya akan lihat dulu. Boleh nggak ya? Biasanya Anda perlu konsultasikan ini ke dokter anak Anda yang bersakutan. Nah, biasanya boleh atau enggaknya kita lihat juga dari tubuh kembang anaknya. Kira-kira gimana nih? ASI nggak mencukupi nggak? Kalau ASI nggak mencukupi, kalau misal seandainya tubuh kembangnya baik, kemudian anaknya berat, badannya baik, tinggi badannya baik, rasanya nggak perlu untuk memulai di 5 bulan pertama. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Nah, ditambahkannya 200 kalori yang kurang dari ASI saja tok ini, ini berguna sekali untuk nanti menunjang tubuh kembang yang optimal dengan adanya MPAC yang optimal. Oke, sekarang pertanyaannya dokter, apa tanda kesiapan anak saya menerima MPAC? Apakah anak saya udah kelihatan tuh kepengen-kepengen? Apakah cukup itu? Dok, anak saya kelihatan, apakah kalau saya cicipi, saya colekin rasa pubur yang saya makan, pubur sum-sum bisa doyan-doyan aja. Oke, kita lihat ya, kita bahas apa sih sebenarnya ciri-ciri kesiapan anak untuk mendapatkan MPAC. Yang pertama, kesiapan fisik. Kita lihat. Reflek ekstruksi. Eksruksi itu reflek-reflek untuk menjulurkan lidah atau seperti kayak melepah. itu sudah sangat berkurang atau hampir hilang. Kemudian yang kedua, headlight-nya menghilang. Headlight menghilang itu dia sudah nggak seperti ini lagi ya, Bunda, ya. Jadi nggak ada seperti yang kayak, maaf ya, maaf ya, maaf ya. Atau yang kedua, headlight-nya menghilang. Sudah nggak seperti ini. Jadi dia bisa berdiri dengan tegak untuk menahan kepalanya. Kemudian dia bisa sit with support. Kalau sit without support, itu rasanya nanti 9 bulan. Kalau Anda memulai MPAC di 9 bulan, itu nanti ketinggalan sekali. Sit with support atau sekitar 6 bulan, itu duduk dengan sedikit bantuan dan mampu menjaga keseimbangan ketika Anda meraih benda di sekelilingnya. Kemudian kita lihat. Kesiapan yang kedua adalah kesiapan psikologis. Di mana bayi akan memperlihatkan perilaku makan lanjutan. Jadi dari reflektif ke imitatif. Jadi itu dia meniru-niru. Kalau kita makan sesuatu, dia juga kepingin. Dia meniru-niru kita. Lebih mandiri dan eksploratif. Kemudian membuka mulut. Ketika kita kasih sesuatu, dia langsung kemudian mencondongkan tubuhnya. Ketika kita kasih, langsung dan dia juga kalau misal agak kenyang, kalau misal kita kasih MPAC, ternyata dia kenyang, dia akan punya satu sens untuk seperti menjawabkan dirinya. gitu ya. Oke. Dan ingat, sometimes ada beberapa orang tua yang tanya ke saya, dokter, 5 bulan, semua sudah cukup bagus. Kenapa saya nggak bisa, kenapa saya nggak boleh memulai MPAC? Saya akan katakan lagi, ada satu lagi yang kurang. Kesiapan enzimatik di dalam tubuh. Jadi yang namanya enzim pencernaan itu diteliti oleh para ahli ternyata, itu akan matang sempurna itu di 6 bulan. Terutama enzim-enzim seperti lipase, amilase, dan HCL. Seperti hidrogen kloride, itu kita ketahui bahwa dia atau asam wabung, itu akan matang sempurna ketika dia usia 6 bulan. Kadang ada beberapa orang tua, bahkan saya belum lama ini dapat satu pasien, anak 3 bulan sudah dikasih beras tumbuk sama salah satu kerambat dekatnya. Biasanya orang-orang yang lebih tua, apakah itu mertuanya, apakah itu ibunya. ibu dari si bundanya. Nah, hati-hati yang seperti ini, karena biasanya enzim pencernaan belum matang sempurna. Contoh, sebagai salah satu contoh, HCL, dia akan matang sempurna di 6 bulan. Kenapa kita harus menunggu sampai matang dengan sempurna? Karena salah satu fungsinya asam lambung atau asam kloride itu adalah untuk menghapuk atau untuk membunuh virus atau bakteri yang masuk lewat makanan. Seperti kita ketahui, apalagi tabiat orang Indonesia, bunda-bunda orang Indonesia kadang apalagi yang di kampung-kampung juga. Kalau makan, bawahnya itu banyak ayam dan sebagainya. Nah, kadang kalau misal debu masuk dan sebagainya, kalau HCL itu belum matang dengan sempurna, nanti siapa yang membunuh virus atau yang masuk ke makanan dengan sempurna? Berarti ya, bunda ya? Nah, sekarang kita bahas satu-satunya. Nah, kalau begitu, apa menu terbaik saat memulai MPAC? ingat, 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 ingat. Enggak menu tunggal. Itu sudah ditinggalkan beberapa tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Jadi, kalau misal ada bunda datang ke saya ngomong, dokter, saya hanya memberikan bubur susu, rasanya kurang. Dokter, saya hanya memberikan kentang saja. Kentang dikasih susu saja, rasanya kurang. Karena tetap prinsipnya adalah berikan MPAC tiga bintang atau menu bintang atau prinsipnya adalah menu yang cukup lengkap. Yaitu menu yang terdiri dari kecukupan karbohidrat atau energi, lemak, dan juga protein hewani seperti yang ada di gambar. Nah, kemudian next. Kita lihat. Nah, ini berapa jumlah nutrisi yang dibutuhkan bayi? Ingat, bayi-bayi di awal-awal itu lambungnya masih kecil. Jadi, prinsip pemberian makan kita adalah small frequent feeding. Artinya sedikit-sedikit saja enggak apa-apa. Tetapi jumlahnya sedikit-sedikit saja jumlahnya. Namun, frepensinya sering. Misal, contoh, untuk menu usia 6 bulan untuk sekali makan, contohnya, nasi dalam bentuk bubur satu sendok makan. Ini untuk sekali makan, ya budaya. Satu sendok makan, 25 gram daging, sama lemak 5 milik. Cukup enggak? Cukup. Itu kan untuk sekali makan di awal-awal. Nah, biasanya untuk anak usia 6-9 bulan, jadwal pemberian makannya gimana dong? Biasanya untuk 6-9 bulan, kita hancurkan untuk diberikan makanan utama itu 2-3 kali. Dan diselingin dengan makanan snack atau cemilan atau diberikan bubur buah 1 kali-1 kali. Tetapi biasanya, kalau saya ajarkan ke orang tua, nanti kita pelajari di sebelum akhir sesi ini. Di 6 bulan, 6 bulan pertama biasanya hanya sekitar 2 kali sehari. Nanti masuk ke 7 bulan, 3 kali sehari untuk makanan utama. Selain itu, di antara waktu makanan utama, itu kita bisa memberikan selingan atau snack. Oke, kita lihat di sini. Bahwa teksturnya gimana? Ingat, 6-8 bulan di awal-awal kita berikan yang cair atau kita berikan kure, di blender bisa, di blend bisa, mash bisa, mash potato, soft food bisa. tetapi, 9-11 bulan Anda mau kasih cincang, Anda mau bentuk dadu, bahkan Anda mau ngasih finger food nggak apa-apa. Kadang ada beberapa orang tua tanya sama saya, dokter, boleh nggak saya lakukan BLW atau saya kasih finger food di 6 bulan? Eh, 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 kata saya. Nanti, Ibu, karena itu nggak sesuai dengan kemampuan si anak biasanya. Terlalu, terlalu dini untuk kita melakukan BLW atau memberikan finger food di usia 6 bulan karena hati-hati memberikan finger food di usia 6 atau 7 bulan yang kita takutkan adalah kesedak. Sedangkan untuk anak lebih dari 5-12 bulan biasanya saya anjurkan untuk pemberian makanan keluarga. Makanya, biasanya di 9 bulan saya lebih mengarahkan untuk ibu-ibu pede, kata saya, pede lah ibu-ibu untuk memberikan makanan. Dalam arti kata, berikan yang bumbu-bumbunya banyak, yang teksturnya sudah mulai bervariatif, teksturnya juga sudah mulai kasar, terserah. Pokoknya, mengikuti kemauan anaknya. Kenapa? Karena ketika Anda takut untuk memberikan ini, itu, ini, itu yang saya takutkan, nanti ketika masuk satu tahun, anak tersebut akan menjadi neofobia. Neofobia itu adalah satu ketakutan anak sendiri untuk mencoba sesuatu yang baru. Nanti ketika sudah satu tahun, anak-anak kita takut dikasih sedikit karena dia tidak pernah mencoba rasa itu. Dan itu nanti akan menyulitkan kita selaku orang tuanya. Kalau kita tidak pernah memberikan variasi, baik dalam tekstur, rasa, apa lagi, kepada MPAC anak kita. Nah, kita lihat satu-satu sekarang. peran dari makronutrien. Peran dari karbohidrat untuk MPAC. Ingat, biasanya di awal-awal saya anjurkan untuk tidak memberikan nasi dulu. Nasi merah atau beras putih. Kalaupun seandainya terpaksa Anda mau memberikan nasi, boleh. Sebaiknya mendingan Anda berikan di nasi putih. Kenapa? Karena nasi merah itu susah dicernabahi. Makanya ada beberapa kasus. dokter, anak saya baru mulai MPAC memang. Tetapi sudah mulai susah buang air besar. Kemungkinan besar karena bisa jadi ya. Karena memberikan makanan-makanan yang tinggi sarannya. Sehingga akan susah untuk dicernabahi anak tersebut. Jadi, lebih disarankan untuk pemberian seperti kentang, ubi, jagung, atau oatmeal. Nah, karbohidrat ini juga dibutuhkan dalam pengolahan protein dan lemak. Bunda. Jadi, nanti kalau Anda memberikan, nanti saya akan menyarankan perbanyak protein hewani. Tetapi ingat, protein tetap dibutuhkan, karbohidrat maaf, tetap dibutuhkan untuk menunjang atau men-support energi. Karena kalau Anda hanya memberikan protein yang sedikit, sedangkan nanti, sorry, Anda hanya memberikan karbohidrat sedikit, perbanyak sekali di protein hewani, nanti protein hewani-nya tidak bisa optimal terserapnya. Dan sehingga dia akan dipakai tubuh sebagai energi. Sehingga malah takutnya saya protein hewani-nya tidak terserap dengan optimal. Nah, fungsi karbohidrat ini selain sebagai sumber energi juga membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh. Oke, kemudian kita lihat sumber-sumber karbohidrat itu ada terterai di slide, nanti Bunda bisa pelajarin, ada macam-macam. Nanti kita juga lihat bawah. Nah, ini yang sekarang, ini sekarang yang penting untuk dilihat adalah peran protein hewani. Protein hewani. Ini yang selalu saya dengung-dengungkan ketika saya mengajarin MPAC kepada Bunda-Bunda yang anak-anaknya akan mulai masuk di 6 bulan bahwa ingat protein hewani amat sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya protein hewani itu adalah salah satu sumber yang terbaik untuk asam amino esensial. Asam amino esensial yang asam amino esensial yang cukup yang cukup penting untuk untuk tubuh si anak sebentar. Sebentar ya. Nah, ingat, kekurangan yang 200 kalori saat usia 6 bulan yang hanya dapat terpenuhi dalam MPAC yang baik itu bila mencukupi kecukupan dari karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien. Mikronutrien yang nanti kita bahas adalah adalah sing dan juga asat besi. Nah, salah satu mikronutrien yang kurang pada asih begitu anak masuk dalam usia 6 bulan adalah asat besi atau FA dan sing. Bagaimana cara mendapatkan FA dan sing itu adalah dengan pemberian protein hewani. kemudian kita lihat bahwa sumber asam amino esensial yang lengkap itu dibutuhkan sekali untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal. Jadi meliputi ingat-ingat-ingat selalu saya katakan bahwa yang paling penting itu adalah sebenarnya protein hewani. Kenapa protein hewani asam amino esensialnya itu yang paling lengkap? Selalu bicara tentang asam amino esensial. Yang kedua dia paling gampang diserap sama tubuh anak sehingga dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan protein nabati. Ingat ini karena masih ada beberapa bunda yang masih mengutamakan protein nabati dan juga sayur. Ingat pemberian MPAC sampai 2 tahun pertama anak-anak membutuhkan protein hewani yang dalam jumlah yang hampir sama seimbang dengan karbohidrat atau dengan energi. Jadi mungkin sekitar 35% karbohidrat dan 35% protein hewani. Dan selalu saya katakan kepada beberapa pasien saya bahwa protein hewani meliputi telur, ikan, atau makanan laut, daging seperti unggas, daging sapi, daging ayam, dan susu. Jadi jangan jauhin susu karena susu pun ternyata memiliki peranan penting sekitar 30% dan MPAC 70%, susu 30% untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal. Oke, kita lihat. Kemudian sumber protein hewani yang aman untuk bayi itu seperti ada tertera di slide ya seperti hati, ayam, atau sapi, dan sebagainya. hati sapi ternyata diteliti oleh Pak Ahmi itu mengandung satu kecukupan untuk sat-FE yang tinggi dan juga mengandung satu kecukupan untuk sing yang cukup bagus untuk anak. Makanya kenapa sebenarnya dan bersyukur ya karena orang-orang tua kita zaman dulu ternyata ketika kita makan dikit-dikit dikasih hati ayam, dikit-dikit dikasih hati sapi. Ternyata diteliti memang dalam hati ayam itu mikronutriennya cukup lengkap untuk tubuh kembang anak kita. Oke, next. Kita lihat ya. Perlukan menambahkan lemak pada MTAC. Nah, jenis-jenis lemak yang dapat diberikan itu nanti kita lihat apa saja. Bayi ternyata juga membutuhkan lemak dan kolesterol. Ingat ini bunda, untuk tubuh kembangnya, untuk pembuatan hormon-hormon pertumbuhan dan juga perkembangan otak. Jadi, ingat bahwa komposisi asis sendiri itu adalah 60 persennya adalah lemak. Jadi, ketika anak sampai usia 2 tahun, dia selain membutuhkan protein hewani, bukan protein abadi ya bunda, protein hewani dan karbohidrat, dia juga membutuhkan lemak, paling enggak juga antara 15 sampai 50 persen juga dari total kalorinya dia. Biasanya saya anjurkan untuk sekitar 20 persenan atau 30 persenan untuk total kalorinya. sehingga kalau anak-anak usia di bawah 2 tahun, ketika mereka memiliki satu alergi tertentu dan disarankan oleh beberapa dokter anaknya atau beberapa dokter atau beberapa misal orang tua yang lain, dengar-dengar dari teman atau dari kerabat untuk memberikan sufor yang berbahan dasar soya, biasanya saya akan langsung no, 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 no. Enggak seperti itu. Kenapa? karena soya itu adalah termasuk dalam protein yang abadi. Sedangkan bayi itu masih butuh sekali yang namanya protein hewani dari susu sapi, dari lemaknya juga didapatkan dari sana. Untuk apa? Untuk tumbuh kembangnya. Jadi, jangan hanya memikirkan alerginya doang. Tapi, kita juga harus memikirkan tumbuh kembang si anak. Nah, jenis-jenis lemak yang dapat diberikan contohnya apa? Nanti ada sebenarnya di slide yang belakang. Ada mentega, fisi, margarin, apalagi kanola, olive oil, coconut oil. Silakan, nangga, kalau Anda mau memberikan. Oke, bagaimana terus dok dengan pemberian sayur dan buah di antara makanan utama? Apakah kita boleh memberikan sayur dan buah? Bagaimana kalau anak saya tidak mau makan sayur, tapi makan buahnya banyak? Nah, ini biasanya juga yang dikeluhkan sama orang tua. Prinsipnya adalah dengan menyesuaikan kemauan si anak. Baik, jumlah pemberian maupun frekuensi pemberiannya. Ini yang kita sebut dengan responsive feeding. Jadi, bila anak kita masih mau dikasih makanan seperti selingan, seperti buah, snack, atau sayur setelah makan, ya kasih saja satu sampai dua kali. Tidak perlu ada cemas. Tapi, nanti yang berikutnya nanti gimana dok? Masih mau makan? Tidak pasti mau. Karena sebenarnya, seperti yang saya sering temukakan bahwa pengosongan lambung bayi itu adalah sekitar dua jam. Jadi, kalau sudah dua atau tiga jam, ekspektasi kita adalah bahwa anak itu adalah dia akan lapar. Karena lambungnya sudah kira-kira sudah empty, sudah kosong. Jadi, ingat bahwa dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan si anak. Oke. Nah, sayuran yang aman untuk MPAC di awal atau untuk bayi. Anda lihat, di situ ada bayam, wortel, silakan nanti kalau misal mau ditambahkan. Oke, ya. Sama. Kemudian, kita akan, mungkin saya akan sedikit cepat karena masih ada beberapa slide. Buah, boleh. Biasanya di awal-awal MPAC, saya suka mengajurkan untuk pemberian pisang, pepaya, apukat, apel, pir, itu di dua minggu pertama. Karena ini yang paling gampang dicerna. Tapi nanti setelah dua minggu, kalau bunda mau tambahin kayak yang wah, naga, semangka, mangga, silakan. Nah, kita bahas. Tapi dokter, anakku suka gak mau makan. Kesulitan makan pada anaknya. Ini problem sebenarnya ya. Nanti mungkin kita akan bahas selitas. Kalau misal ada bunda yang mau tanyakan, boleh. Masalah yang terbanyak memang yang dihadapi toddler usia satu sampai tiga tahun itu adalah susah makan. Kenapa? Pada waktu satu sampai tiga tahun di mana anak-anak kita itu sedang berkembang sangat pesat motoriknya. Jadi, ketika dikasih makan, mereka rata-rata cenderung gak mau diem. Maunya lari-lari. Maunya jalan-jalan kesana-kesini dan sangat mudah terdistraksi. Pengen nonton, pengen sambil main, dan sebagainya. Nah, terutama saat dikenalkan makanan baru seperti yang tadi saya bilang, neofobia. Jadi, GTM, buntutnya gerakan tutup mulut. Ketika kita sudah sodarkan makanan, lihat makanan, nah ini yang kita sebut dengan neofobia. Dan ini di kemudian hari kalau gak ditangani dengan baik akan menyebabkan feeding konflik. Nah, ada feeding rules. Ini penting. Seringkali saya ngatain kepada orang tua, ibu, better Anda tahu yang namanya feeding rules. Feeding rules itu gimana, kita lihat ya satu-satu ya. Feeding rules, ingat. Makanan utama tetap tiga kali sehari ditambah dengan selingan dua kali. Di antaranya ya ini. Jadi, utamakan makan berat dulu baru yang selingan. Jadi, gak menawarkan cemilan dulu tapi utamakan dulu makan yang berat dulu. Sehari tiga kali. Nah, susu nanti bisa diberikan dua sampai tiga kali. Waktu makan tidak boleh lebih dari tiga puluh menit. Jadi, masih ada beberapa budaya. Dokter, saya masih ngasih makannya, aduh gimana ya, masih satu jam sekali makan. Itu gak benar. Jadi, sekali makan itu hanya tiga puluh menit. Seandainya anak saya hanya mau cuma dua atau tiga suatu menit. Yaudah, gak apa-apa. Nanti kita lihat. Mak, waktu makan tidak boleh lebih dari tiga puluh menit. Yang namanya air putih hanya di antara waktu makan atau sesudah dia selesai makan. Lingkungan. Kita lihat. Lingkungan harus menyenangkan. Artinya, tidak boleh dipaksa. Karena ketika Anda memaksa, ini masih saya temukan di klinik beberapa orang tua atau mungkin beberapa nenek yang omanya gemes gitu ya, dipaksa. Sudah capek-capek, bikin porsi makanan, anakku gak mau makan, gemes. Akhirnya saya paksa itu, itu gak benar banget. Gak boleh ada distraksi. Nah, ini yang paling susah untuk dilakukan. Gak boleh ada distraksi itu seperti makanan, gak boleh ada distraksi bukan makanan yang lain maksudnya ini ya. TV, gadget. Nah, saat anak makan, juga jangan memberikan makanan itu sebagai hadiah muda. Bagaimana dengan prosedurnya saat feeding rules ini? Prosedurnya adalah dorong makan, dorong anak untuk makan sendiri. tapi ini biasanya untuk anak-anak toddler yang sudah usia 1-3 tahun. Bila anak menunjukkan tanda-tanda seperti gak mau makan, contoh, sudah ngatupin mulut, atau dia memalingkan kepala, atau dia nangis, tawarkan secara netral. Artinya Anda jangan membujuk atau memaksa. Kalau Anda sudah menawarkan netral secara biasa, tetapi anak gak mau, ya sudah sekitar 10-15 menit sudah selesaikan saja. tapi nanti bagaimana saja 2-3 swap saja yang masuk? Ingat, bahwa kita masih punya 4 kali lagi untuk kita mencoba ngasih makan lagi. Bahwa dalam satu hari itu sebenarnya ada 5 konsekutif atau 5 kali berturut-turut untuk kita mencoba untuk ngasih makan ke anak. Jadi dengan jeda waktu biasanya 2 jam. Jadi kalau anak kita gak mau, ya sudah jangan dipaksa. Nanti 2 jam kemudian kita coba lagi coba yuk kita lihat feeding rules. Kita lihat ada ONS, ONS itu oral nutrition support atau suplemen biasanya kita berikan seperti kayak susu atau untuk anak-anak yang gisinya kurang kita bisa memberikan ONS atau oral nutrition support yang kalorinya tinggi. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian ini adalah menu-menunya di situ ada breakfast, snack, nanti 2 jam kemudian ada lunch, 2 jam kemudian susu, 2 jam kemudian lagi snack, 2 jam kemudian lagi dinner, dan sebagainya. Kita lihat di sini. Ini hanya sepintas saja ONS, biasanya yang kami rekomendasikan banyak adalah nutrient junior. Bisa salah satunya itu ya, itu biasanya berupa serbuk atau cairan atau bars bisa ya seperti bentuk batangan. Oke, ini yang biasanya saya ajarkan bunda ke beberapa pasien saya, begitu saya minta waktu 5 menit lagi, yang saya ajarkan kepada beberapa pasien saya ketika mereka datang pertama, saya akan ngajarin ini untuk MPAC awal. Nah, kita lihat di situ bahwa untuk minggu pertama di awal-awal usia 6 bulan biasanya 2 kali makan, 1 kali bubur buah. 1 kali bubur buah ini bisa Anda bisa pergunakan sebagai cemilan atau snack atau sebagai buah. Nanti lihat bahwa konsistensinya, nah ini di sini konsistensinya, makin lama makin encer. Makin lama makin encer. Artinya bahwa di awal-awal mungkin di awal-awal itu encer itu gimana dong? Encer itu seperti asi. Jadi kalau Anda tapi sedikit di atasnya ya, jadi kalau Anda ambil pakai sendok agak sedikit dimiringin dia langsung tumpah. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa itu juga nanti akan ada makan dan snack. Oke, kita bahas satu-satu ya. Di luar waktu itu yang tadi adalah yang pakai asi-asi, yang pakai sufor-sufor. Nah, lihat. Makan. Kita bahas satu-satu. Kalau untuk bubur buah, bubur buah itu dalam satu mangkok bubur buah itu biasanya buah-buahan yang tadi saya sebutkan. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk makan dalam satu mangkok makanan, ingat, itu terdiri dari karbohidrat, lemak, protein hewani. Kalau protein nabati atau sayur itu biasanya nggak terlalu ditekankan di dua tahun pertama awal kehidupan. Anda bisa lihat komposisinya. Komposisinya seperti karbohidrat 40% atau 35%, protein hewani 35% boleh, lemak tetap diberikan. Kemudian juga sayur hanya 10%. Saya selalu mengatakan bahwa sayur dan juga protein nabati bukan yang utama. Kenapa tetap yang utama adalah protein hewani dan karbohidrat. Ini sudah dilakukan penelitian di beberapa desa di Indonesia dan di bagian timur, Indonesia bagian timur, bahkan di Uganda sekalipun itu dilakukan penelitian di mana satu desa satu desa di Uganda yang mendapatkan satu satu desa yang dia desa vegan dan satu lagi yang mendapatkan protein hewani yang cukup untuk anak-anaknya. Ternyata setelah 20 tahun kemudian dilakukan penelitian didapatkan hasil yang sangat berbeda. Ternyata satu desa yang mendapatkan protein hewani itu tumbuh kembangnya cukup optimal dibandingkan desa yang vegan. Nah, di sini Anda lihat bahwa dalam satu mangkok makanan itu sudah terdiri dari karbohidrat, protein, lemak dan juga ada sayur tapi sayurnya tidak banyak. Nah, kalau gitu kapan dong dokter saya boleh memberikan banyak sayur? Ingat, sayur dapat Anda berikan secara banyak dan protein abadi pun Anda dapat lebih melimpa ketika anak berusia dua tahun. Karena sayur untuk anak di bawah dua tahun itu penyerapannya tidak terlalu optimal. Tidak seperti protein hewani. Kalau protein hewani itu sampai dua tahun pertama ini yang dibutuhkan. Karena ini sudah penelitian. Bahkan dokter Damayati beliau adalah ketua gisi anak seluruh Indonesia itu mengemukakan bahwa setelah dilakukan beberapa penelitian anak-anak Indonesia anak-anak yang mendapatkan protein hewani dengan cukup tumbuh kembangnya itu sangat optimal dibandingkan anak-anak yang tidak mendapatkan kecukupan protein hewani. Karena balik lagi bahwa protein hewani kayak akan asam aminoesensial dan yang paling gampang untuk diserap tubuh anak. Oke, kita lihat. Nah, ini seperti yang ada di slide gambar-gambarnya Anda bisa lihat di situ ada cukup ya, ada cukup banyak di situ ada dagingnya ada karbonnya dan sebagainya. Nah, ini contoh dari protein hewani terdiri dari telur, ikan atau makanan laut, susu, unggah seperti daging ayam atau daging sapi. Oke. Sayur juga sayur-sayur yang lembut-lembut di awal-awal kehidupan itu sudah ada di situ ya, nanti Anda bisa lihat. Kemudian, nah ini beberapa pertanyaan juga yang ibu-ibu sering tanyakan dokter, kalau misalnya saya kasih gula garam boleh nggak di awal kehidupannya? Why not? Nggak apa-apa karena anak kita nggak harus dia itu vegan kok. Anak kita boleh dikasih gula, garam, dikasih daging-dagingan mangga, silakan. Kenapa? karena memang anak tetap butuh asupan gula dan asupan garam. Kira-kira seberapa banyak? Kalau untuk garam mungkin sekitar hanya sejumput sejumput saja itu sekali makan. Kemudian kalau gula sekali makan ya kira-kira bisa setengah sendok teh. Madu, ingat kalau untuk madu tidak dianjurkan sampai dengan usia satu tahun buai karena seperti kita tahu ada cemarannya yang kita sebut dengan bakteri Closridium botulinum atau infeksi botulinum. Kemudian nanti di situ ada juga bubu dapur boleh nggak diberikan dokter? Boleh ya. Asal ingat prinsipnya bukan yang hot and spicy. Sepanjang anak kita masih bisa tolerate dia dapat kita berikan bubu-bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih. Why not? Kita bisa kasih kok kalau misal anak kita mau ya. nah kemudian tetapi lihat kalau misal anak kita sebenarnya untuk memberikan protein hewan di 6 bulan sudah boleh tetapi ada beberapa anak yang memang dia sangat sensitif dikasih apa sedikit langsung aleri. Nah itu kita bisa pemberiannya di 7,5 bulan atau di 8 bulan Bunda ya. Nanti di situ ada tentang penyajian makanan seperti kayak microwave sebaiknya ya boleh sih tetapi sebaiknya mendingan digukus daripada microwave karena panasnya nggak menyebar dengan merata. Nah di situ maaf ya ini slide-nya sepertinya nggak terlalu jelas tetapi biasanya untuk bunda-bunda yang datang ke klinik saya biasanya usia 6 bulan saya sudah ajarkan dan saya kasih slide-nya saya kasih lembaran sekitar 4 halaman itu biasanya saya ajarkan dan saya kasih yang lembarannya itu lagi. Mungkin sampai di sini lagi terima kasih atas perhatiannya dan atas partisipasi bunda semua sekarang dibuka pertanyaan untuk beberapa penanya kalau ada bisa masih ada bunda yang mau ditanyakan. Ya oke terima kasih dokter Sieni luar biasa sekali ya slide-nya meskipun pagi hari dan harus tetap rumah sakit dokter tetap prima menyajikan materi hari ini dokter mohon maaf kalau hari ini agak heptik biasa kalau minggu biasanya anak-anak di rumah sekarang harus ke klinik dan tadi dari tadi udah senyum-senyum aku kapan kenalan terus juga terima kasih Ibu Novelina Ibu Dr. Yulia dari Nestle Pusat Jakarta atas partisipasinya hari ini berkat hari ini kolaborasi antara Nutren PT Nestle medikal dengan klinik saya yang membuahkan materi yang begitu luar biasa kita berikan penghargaan yang terbaik dan mudah-mudahan apa yang disyare oleh dokter Siani ini akan dan pasti sangat bermanfaat untuk bunda semua di seluruh Jagat Raya Bandung ini aduh kok saya jadi lebay begini ya baik selanjutnya kita mungkin langsung ke Teh Nadine seperti yang tadi saya sebutkan Teh Nadine boleh dibuka mic-nya untuk memperkenalkan siapa Modern Mom dan seperti apa aktivitasnya nanti kita juga akan share screen profil dari Modern Mom Bandung silahkan Teh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semuanya selamat pagi pertama-tama saya memuji apa dokter Siani selamat pagi dok luar biasa ya materi pada pagi hari ini mengenai MPAC untuk anak tuh benar-benar mengobati kegalauan ibu-ibu yang memang saya pribadi pun kalau udah mau nginjak anak udah usia 6 bulan udah mulai galau soal alerginya soal stuntingnya semuanya tuh benar-benar dibikin galau tapi Alhamdulillah pagi ini banyak banget materi banyak banget manfaat dari beberapa materi yang diberikan dokter Siani pada pagi hari ini terima kasih banyak nanti boleh sharing screen yang tadi video dari mereka terima kasih banyak bisa terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak satu-satunya terima kasih banyak 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 dan men-share video dari aktivitas yang selama ini Modern Mom lakukan, caritinya, bentuk kasih sayang terhadap ibu-ibu lain yang memang istilahnya tidak seberuntung kita. Teteh, kita mohon maaf karena nanti kita pasti akan ada webinar lagi dan kita pasti akan terus mengajak Modern Mom untuk saling memberi ruang untuk edukasi, terutama edukasi kesehatan bersama dokter-dokter kami di air saya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan, teh karena ini momnya takut pada lift, tapi kalau saya tanya, boleh nggak sih kalau misalkan nanti sesinya kita perpanjang, nanti saya akan share broadcast juga, link zoom-nya, untuk kalau in case ternyata pertanyaannya belum terjawab semua oleh dokter Sieni, jadi nanti saya mungkin akan mengirimkan link kepada mom semua untuk bisa dibuka kembali dan melanjutkan sesi pertanyaannya. Dokter Sieni, saya akan mulai membacakan pertanyaan yang telah dikirimkan kepada ADMI. Jadi ada Momnova Simanulang yang ingin bertanya dok, anak saya pada awal empasi begitu bagus pola makannya. Setelah usia dua tahun, dia menjadi pemilih makanan, pemilih makanan tips untuk memperbaiki pola makanannya bagaimana ya dok? Nah ini dia, setelah dua tahun, ingat fase toddler. Fase toddler itu adalah fase yang paling susah, satu sampai tiga tahun. Dulu sebelum satu tahun, anakku tuh pinter-pinternya makan. Dikasih ini langsung, hoh hoh, tangan sudah ditarik-tarik. Masuk satu tahun, anak saya nggak mau makan. Nah penyebabnya banyak sekali. Yang paling gampang, yang harus kita evaluasi adalah, bosen nggak anak-anak kita dengan makanan kita? Jangan-jangan hanya menu itu, itu, itu saja yang kita bikin. Ya pasti bosen lah kalau misal kita hanya bikin itu, itu, itu saja. Makanya kalau bisa, se-variatif mungkin. Kenapa tadi dikatakan bahwa yang namanya pemberian makan, itu harus se-variatif mungkin disesuaikan dengan kemauan anak. Dan ingat, sesuai dengan feeding rules, Gunova. Tidak boleh memaksa. Karena kadang mungkin anak kita tuh bosen. Kalau dikasih, tapi dok kalau dikasih kerupuk, dia mau. Artinya, Anda jangan kasih lagi makanan yang lembek. Dia udah nggak mau lagi dikasih yang lembek. Anda bisa memberikan makanan-makanan yang bertekstur. Contoh, anak saya, waktu sampai 6 bulan, sampai 7,5 bulan, anak kedua saya, itu masih saya kasih makanan yang lembek. Masih saya kasih yang lembek. Seperti bubur. Masuk 7,5 bulan, itu dia sudah menolak sama sekali. Saya bingung, ini anak kenapa yang nggak mau. Terus, saya kasih bubur, emang nggak mau juga. Dikasih bubur fortifikasi juga nggak mau. Akhirnya, saya coba bikinin nasi kuning atau nasi uduk. Dipecek-becek sama saya, nasi pakai tangan. Lahap tuh, Bunda. Berarti artinya di sini, mungkin, mungkin jangan-jangan anak kita itu bosen. Jadi, dengan adanya anak-anak, sebenarnya itu sinyal dari anak, bahwa dia nggak mau makan. Jadi, kenalah sinyal anak itu jangan terlambat. Artinya, bahwa dalam, begitu anda udah ngeliat kok, sepertinya ini kayak tanda-tanda dia nggak mau makan. Langsung evaluasi. Ada nggak, ada nggak, kira-kira dia rasa bosen dengan makanan kita? Yang kedua, pengen naik tekstur nggak? Yang ketiga, kita lihat juga keadaan gusi-gusi atau keadaan dalam mulutnya. Atau mungkin jangan-jangan dia itu mau pilek. Kemudian ada sariawan dan sebagainya. Atau kadang jamuran pada beberapa bayi, kandidiasis orak. Itu sampai menyebabkan anak nggak mau makan, nggak mau minum susu. Nah, kadang dengan seperti ini, orang tua gemes. Orang tua gemes. Orang tua gemes. Nah, akhirnya orang tuanya gemes, akhirnya mereka maksa anak. Padahal itu amat sangat nggak dibenarkan untuk memaksa anak dan memberikan lebih lama waktu untuk ngasih makan. Seperti lebih dari 30 menit itu nggak dibenarkan. Mungkin itu ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini, mohon maaf saya off-camp, karena saya bisa ambil baca chat ya dok ya. Ada Momeli, dok, apakah pertumbuhan stunting bisa kembali normal? Dari Ibu, dari, saya lanjutkan lagi, dari Mom Banyu Putri, apabila sudah 6 bulan, tetapi tanda kesiapan fisik hampir semua kurang, apakah boleh memulai empasi atau harus menunda dulu? Oke, terima kasih. Mungkin dari Momeli dulu yang tentang masalah stunting. Stunting kita harus lihat. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa stunting itu nggak bicara tentang anaknya pendek. Tetapi kita juga lihat dari berat badannya kurang nggak. Terus kemudian kita plotkan berat badan, tinggi badan dia kurang nggak. Dan harus dikonsultasikan memang dengan DSA atau dokter spesialis anaknya. Bila seandainya ternyata memang anak stunting seperti yang tadi saya bukakan, kalau dia cepat-cepat ditanganin, ketika dia stunting, kurang dari 2 tahun, misal taruh lah kata, kurang dari 1 tahun, ternyata anak kita stunting. Ternyata anak kita stunting, kita cepat-cepat benerin, itu nanti pertumbuhannya bisa bagus. Karena sekitar 1 tahun, itu pertumbuhan sinap otak, itu sekitar 50 persen, untuk perkembangannya. Tapi masuk 15 bulan, itu sudah mencapai sekitar 65-70 persen. Masuk 2 tahun, dia mencapai 80 persen. Artinya, kalau Anda lewatin golden period, lebih dari 2 tahun, untuk memperbaikin stunting, memang hasilnya masih bisa, dibandingkan dia sama sekali nggak dikejar. Atau sama sekali dia nggak diterapi. Tetapi tetap jauh lebih bagus, apabila kurang dari 2 tahun, atau golden periodnya, itu kita tangani dengan baik. Kemudian, Mbak Wulan, tadi pertanyaan yang setelah Mameli, pertanyaan yang apa? Usia sudah 6 bulan, tetapi tanda kesiapan fisik, hampir semua kurang. Apakah boleh memulai empasi, atau harus menunda dulu, dok, kalau kondisinya seperti itu? Oke. Tanda kesiapan empasi, yang seperti tadi dikatakan, yang tadi saya sudah share, bahwa seperti refleks ekstruksi, itu sudah nggak ada. Kemudian, seperti refleks menjulurkan lidah. Kemudian, refleks-reflex seperti dia, apa namanya, headlightnya, dia sudah menghilang. Nah, biasanya untuk bayi-bayi normal, refleks-reflex ini, biasanya dia akan membaik, atau dia akan menghilang sendiri, masuk usia 3 ke 4 bulan. Nah, kalau misalnya seperti yang tadi dikemukakan, kok masih ada ya, tanda-tandanya, yang seperti tadi diomongin, kok headlight masih ada, masih suka gini-gini, yang kedua, dia masih suka menjulur-julurin lidah, dikasih ini, masih belum mau sebaiknya diskusikan, atau Anda hubungin BSA Anda yang terdekat. Kenapa? Jangan-jangan ada something wrong dengan tumbuh kembang anak Anda. Mungkin memang ini adalah satu, satu warning alert, bahwa mungkin ada sesuatu dengan anak Anda. Karena biasanya, sebagai contoh, anak-anak sipi, anak-anak dengan cerebral palsy, anak-anak dengan tubuh kembang yang nggak terlalu bagus, itu biasanya mereka untuk headlightnya, mereka masih tetap ada, walaupun 6 bulan. Kemudian juga akan terjadi hipotoni, atau tonus ototnya nggak terlalu bagus. Jadi memang kalau sampai 6 bulan, yang tadi saya katakan bahwa, selambat-lambatnya harus 6 bulan, untuk mencukupi, untuk mencari, untuk menutupi, yang keringinan 200 kalori itu, yang tidak diberatkan dari hanya nasi tok, atau hanya dari susu formula tok. Makanya kenapa, kalau Anda perhatikan susu-susu formula, bagian itu, klien yang paling mereka akan sering highlight, itu mereka akan tambahkan sap besi atau FA. Coba deh bunda-bunda, kalau pergi ke supermarket, lihat susu formula itu kaleng-kalengnya. Begitu mereka masuk fase lanjutannya, yang kedua, fase 2, yang untuk anak umur 6 bulan sampai 1 tahun, itu akan di-highlight tuh, namanya FA, mereka akan highlight gede-gede. Kenapa? Karena memang akan ditambahkan, tetapi perlu diingat, bahwa sebenarnya, yang ada di susu formula itu, nggak bisa diserap tubuh anak itu, secara optimal. Ingat bunda. Bahwa di asih, penyerapan itu tetap adalah yang optimal. 90-100 persen, mikromutrian, itu akan diserap, sap besi, sing, mangan, dan sebagainya, itu akan diserap ketika kita memberikan asih, atau makanan yang bagus. Nah, yang tadi dikatakan bahwa, makanan-makanan yang tinggi sap besi, sing, itu ada di protein hewan, seperti juga ada di ati, ati ayam, gitu ya, mudah-mudahan membantu ya. Terima kasih, pertanyaan selanjutnya mungkin? Ya, dokter dari, mom, Dwi dari Modern Mom, mohon izin bertanya, sepenting apakah pemilihan bahan makanan organik, dalam pemberian MPAC? Organik boleh-boleh aja, saya juga waktu awal-awal juga suka ngasih makanan organik, Bunda ya, makanan organik, sekarang kan banyak sekali ya, kayak misal, Anda bisa ngasih yang kayak bayam organik, Anda juga bisa kasih yang ayam, ayam kampung organik, tuh sekarang juga sudah banyak di ini, boleh, silahkan. Kalau setahu saya tuh, yang membedakan organik dan nggak organik, itu hanya, harganya mahal, makannya, pakan untuk, misal pakan untuk ayam, atau misal perlakuan khusus terhadap sayuran-sayuran, makanya mereka dikemas secara organik, tapi sebenarnya, asal Bunda mencuci dengan benar pun, mencuci dengan baik, seperti sayuran-sayuran yang biasa pun, sebenarnya nggak apa-apa ya, jangan khawatir untuk itu. Sebenarnya mau organik nggak apa-apa, mungkin menurut saya sih memang jauh lebih bagus, tapi harganya pun lebih mahal, tapi seandainya nggak organik pun nggak masalah. Yang penting itu tadi, cukup untuk makronutrien, yaitu karbohidrat, protein, hewani, dan lemak, yang pertama mikronutrien, terutama adalah sat besi dan sing. Itu ya, Bunda ya? Terima kasih. Iya, dok. Ini dok, benar biasa sekali animonnya ya, benar deh, kalau udah webinarnya Dr. Sieni, animonnya udah pesertanya banyak. Serius, dok? Ini saya lagi bingung, karena kita masih punya es tinggal 9 menit lagi, tetapi yang bertanya itu hampir 24 orang. Saya kasihan dan sayang banget sama dokter saya yang udah kelelahan ini, pagi-pagi itu kita teleponan, baru pulang, dari rumah sakit kita bawa aja nih dok. Kalau boleh, saya jawab 10 pertanyaan lagi ya, kasihan soalnya. Gak apa-apa ya, mau disesentar ya? Gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa dok. Mangga dok, kita lanjut ya dok ya. Jadi, ada juga dari Bunda Giska, anak saya itu punya alergi protein tinggi, dan kebetulan anak saya tidak AC eksklusif. Dikarenakan memang AC saya yang tidak mencukupi kebutuhan anak. Maka dari itu, setelah saya konsultasikan ke dokter, anak saya dibantu dengan susu formula yang PH Pro. Nah, yang akan saya tanyakan itu, seperti yang dokter tadi dijelaskan, anak sangat membutuhkan protein hewani. Sedangkan mengingat kembali bahwa anak saya alergi protein tinggi, bagaimana cara untuk memberikan empasi yang tepat, yang tetap memenuhi nutrisi untuk anak yang alergi protein tinggi tersebut dok. Ya, makasih Bunda Giska. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Memang memok tersendiri stres kalau punya anak alergi ya. Jangankan untuk makanan, untuk cuaca saja kita stres. Kalau dikasih ruangan yang ber AC, dia akan pilek. Tetapi dikasih ke ruangan yang panas, badannya langsung sekujur badan, akan merah-merah atau dermatitis atopi. Nah, memang agak susah. Termasuk untuk makannya sendiri. Anak Anda dengan alergi tinggi, tapi Anda sudah memberikan susu PH Pro, partially hydrolysis protein, itu sudah benar sekali. Anda tidak menggunakan susu yang berdasar, yang mengacu pada soyabase, itu juga sudah benar sekali. Kenapa saya bilang, bahwa anak itu masih butuh protein, dari protein, baik itu di dalam susu seluruh, walaupun dia beberapa proteinnya dipecah-pecah. Nah, untuk PH Pro sendiri, partially hydrolysis protein, makanya dulu namanya HA, hidro, dulu namanya HIPO-RJD, sebenarnya tidak boleh, tidak bisa PHP. Nah, itu sebenarnya ada dua komponen di dalam susu, yaitu KC dan W. Kalau PH Pro, itu yang KC itu sudah dicacah-cacah. Makanya, masih yang W-nya, dia masih ada, tetapi yang KC ini yang bikin alergi, itu sudah dicacah-cacah. Nah, itu tidak apa-apa. Sudah, sudah, sudah. Sama-sama peserta hari ini. Kak Wular, bentar, jangan. Saya kembali. Sorry, dok. Saya tidak mute. Tolong di mute saja. Nah, untuk yang susu PHP itu, Anda sudah benar memberikan susu PHP. Kenapa? Karena memang untuk anak-anak yang alerginya tinggi, ada dua macam susu yang kita berikan. Kalau tidak yang berdasar, yang berbahan amino B, seperti kayak Neokate, tapi rasanya seperti dedak dan tidak enak banget. Atau yang PH Pro. Nah, sepanjang anak Anda masih yang, dia masih doyan dengan susu-susu yang mengandung banyak, yang berbahan dasar, apa, partiali, hydrolyse protein, atau PHP, dia masih mau lanjutkan saja. Tidak apa-apa. Tapi gimana dokter, kan katanya harus ngasih banyak protein. Protein hewan yang tinggi, sedangkan anak saya ini alergi. Gini, prinsipnya desensitisasi. Tetap diberikan, tapi hati-hati. Anda boleh-boleh enggak dokter, kalau saya ngecek untuk pemeriksaan screening alergi, boleh. Di rumah sakit ada tuh yang untuk pemeriksaan alergi, yang untuk 55 antigen. Nanti ketahuan semua di situ. Tetapi sejauh pengalaman saya, rata-rata pemeriksaan alergi itu, paling sering adalah alergi susu sapi, alergi shell, alergi telur, alergi apalagi tungau, dan sebagainya. Tetapi, saya mau nanya, seandainya misalnya, alergi ayam, atau alergi telur, masa Anda mau enggak ngasih telur, atau ayam sepanjang umurnya dia? Enggak mungkin, kan? Jadi, prinsipnya saya mengajarkan adalah prinsip desensitisasi. Desensitisasi itu gimana dok, membuat jadi enggak sensitif. Artinya bagaimana? Tetap kita berikan. Contoh, anak Anda, misal baru usia 7 bulan, Ah, saya dok, saya kasih telur sedikit, bauk merah-merah. Dihentikan enggak dok? Banyak orang tua yang nanya seperti ini ke saya, cukup banyak. Nah, kalau seperti ini, biasanya saya akan bilang sama orang tua tersebut, Bu, kalau cuma alerginya, cuma setitik-titik, enggak usah dihentikan. Kenapa? Karena yang membahayakan, contoh, seperti alergi seluruh badan, atau misal, anaknya jadi sesak, itu yang kita sebut mengarah ke anafilaksi. Tetap, kalau misal cuma alerginya sedikit, lanjutin. Tetap, caranya gimana dong? Nanti kalau makin alergi gimana? Nah, contohnya gini, Anda kemarin ngasih satu telur, untuk tiga kali makan, atau satu telur untuk sekali makan. Nanti, misal, satu telur sekali makan. Atau anak misal, tujuh bulan, ibunya hanya memberikan setengah telur lah, misal, untuk sekali makan. Berikutnya, Anda jangan memberikan setengah telur, mudah. Anda ngasihnya, hanya seperempatnya aja, atau sepertiganya aja, nanti kalau, kok jadi bagus? Seperempat kok bagus? Nanti Anda naik-naikkan, jadi sepertiga. Nanti sudah bagus lagi, baru setelah beberapa minggu kemudian, Anda bisa naikkan lagi, jadi setengah. Itu yang disebut dengan prinsip desensitisasi. Contoh lagi, dok, saya kasih udang, lima biji, sekali makan, dianya langsung alergi, alergi di sini. Tetapi, tidak terlalu banyak, habis itu langsung hilang. Oke, tetap tidak dok, langsung bisa stop nih. Boleh nggak kemudian hari saya kasih? Boleh. Tetapi, jangan terlalu banyak. Next, Anda tetap kasih udang, tetapi Anda hanya kasih satu biji, sekali makan. Terus dok, nanti setelah beberapa hari seperti itu, setelah beberapa minggu, maksud saya seperti itu, dan bagus, Anda naikkan jadi dua biji. Dua biji bagus, terus dinaikkan kadarnya, sampai satu, satu waktu tercapai, satu kondisi, kondisi satu kadar yang anak Anda bisa terjadi desensitisasi terhadap bahan makanan tersebut. Mungkin itu Mbak Ulan, terima kasih. Semoga memuaskan Buddha jawabannya. Siap dok, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Kita lanjut lagi dok. Izin bertanya dok, apakah usia 6 sampai 12 bulan, menu makanannya boleh sama dengan menu orang tua, tapi disesuaikan teksturnya, misalkan orto makan opor atau semur daging, anak usia 7 bulan juga, makan menu yang sama, tapi di blender. Apakah penggunaan santan juga diperbolehkan dok? Terima kasih. Penggunaan santan, biasanya saya anjurkan untuk bayi-bayi, terutama untuk anak-anak yang berat badannya turun drastis, atau dia susah banget naik. Biasa ibu kasih makanan-makanan yang kalorinya tinggi, seperti kayak santan, tapi ingat pemberian santan, cari santan yang baik, jangan hanya dari kara. Yang kedua juga, krim yang banyak mengandung keju, krim, itu nggak apa-apa. Biasanya saya anjurkan, kalau anak sudah 7,5 bulan ke atas. Tapi kalau dari 6 bulan, saya nggak terlalu ini. Takutnya apa? Takutnya masih, pencernaannya masih sensitif sekali, karena baru-baru mulai. Tetapi kalau untuk yang makanan, sama dengan makanan kita, Anda harus hati-hati, karena masuk baru MPAC awal nih, 6 sampai 8 bulan bisa. Anda memberikan gula sama garam terlalu banyak ya, jangan. Tetapi kalau misalnya sudah 8 bulan lebih, biasanya saya anjurkan, nggak apa-apa pakai makanan keluarga, cuma hati-hati. Jangan waktu Anda mencampurkan bahan-bahan, sebaiknya jangan bahan-bahan yang tadi, prinsipnya hot and spicy, yang terlalu merangsang indera perasanya dia. Ya, kemudian Anda juga bisa nasi tuh, masuk 8 bulan, apalagi 9 bulan tuh, saya ajari untuk ngasih makanan-makanan yang enak-enak tuh. Kayak contohnya bubur lembu, bubur sum-sum, bubur candil, lapis legit, sponge cake, cheesecake, tapi ingat, perhatikan jangan sampai kesedang, itu untuk cemilang. Tapi kalau untuk makanan, Anda mau ngasih nasi uduh, Anda mau ngasih nasi kuning, boleh. Sepanjang anak Anda bisa, dan perhatikan jangan sampai kesedang, perhatikan tekstur. Tapi tekstur yang bagaimana dok, tekstur itu menyesuaikan anaknya. Kalau anaknya maunya masih yang lembut, enggak apa-apa. Tapi kalau anaknya sudah begitu bisa, teksturnya agak naik, ya cepetan di becek-becek aja, kemudian beralih ke yang nasi lembut, atau nasi tinggi. Oke, terima kasih Mbak Wulan. Next-nya adalah dok, bagaimana dengan pemberian empasi instan? Empasi instan enggak apa-apa, itu yang kita sebut dengan fortifikasi, seperti kayak Promina atau Milna. Sometimes saya juga, waktu anak-anak saya usia, menginjak 6 bulan, setiap pagi, karena misal saya buru-buru, misal ke rumah sakit, saya harus menyediakan makan, itu biasanya dikasihnya yang instan dulu. Tapi nanti saya akan minta orang ke rumah, tolong ya, masakin untuk anak saya hari ini, masakin ini, ini, ini ya. Itu untuk yang menu siang dan sore. Tetapi, itu di awal-awal, nanti kalau misal sudah menginjak 8, 9 bulan, ya kalau bisa makanan yang kita bikin. Tetapi kalau untuk sesekali, dokter, seminggu sekali, biar Anda perubahan rasa, enggak apa-apa, karena sebenarnya fortifikasi, atau makanan instan itu, sudah mengacu pada, kardunan gisi untuk anak Indonesia. Jadi Anda enggak usah takut untuk itu, enggak apa-apa kalau hanya untuk, misal seminggu dua kali. Bahkan, ketika anak saya yang pertama itu, MPA, saya dari 6 sampai 12 bulan, enggak pernah enggak sih yang namanya fortifikasi. Dan itu menyulitkan saya. Ketika saya pergi keluar kota, saat usia dia satu tahun, itu saya kasih fortifikasi, sama sekali enggak mau. Nah, untunglah saya temuin rumah saudara saya, dan saya bisa masak di situ, kalau enggak, kan berhabis juga. Jadi kalau untuk sesekali enggak apa-apa, karena memang kandungannya sudah disesuaikan dengan akan dikandungannya kecukupan. Baik dok, penjelasannya sangat jelas sekali ya bunda. Jadi lanjut ada bunda Diana, misal anak usia 2 tahun, tapi masih suka makanan lunak, seperti bubur. Gimana ya dok menerapkan makanan agak keras, karena sulit banget menerima makanan agak keras. Nah itu, itu dia. Itu kemungkinan besar. Maaf ya, maaf banget. Biasanya kalau yang kayak gini enggak mau, itu ada dua macam. Karena dia dulu pernah dipaksa, atau karena dia enggak pernah yang namanya diperkenalkan makanan yang bertekstur. Jadi anaknya hanya lembut. Terus, makanya sebaiknya, daripada dia enggak mau makan sama sekali, ya enggak apa-apa sih, masih lembut. Tetapi tetap bunda harus memberikan makanan yang bertekstur. Harus dicoba untuk dia makan makanan yang bertekstur. Atau paling enggak, dia harus bisa makan makanan cemilan, contohnya dia bisa, dia bisa apa ya, namanya, makan sendiri, atau cemilan-cemilan yang seperti finger food lebih banyak, supaya dia belajar untuk mengunyah sesuatu yang keras. Terima kasih. Nah, masih menjambung yang pertanyaan tadi ya dok, mengenai tekstur makanan. Jadi cara menaikkan tekstur makanannya itu seperti apa dok? Naik teksturnya itu apa? Dari tingkat kekentalannya, kekasarannya, atau volumenya? Kalau volume, biasanya anak-anak, kalau maunya segitu, biasanya segitu aja. Tetapi kalau nanti sudah beberapa saat, dia yang memang bagus, makanya baru pelan-pelan kita naikkan. Jangan buru-buru. Prinsipnya yang tadi sebenarnya saya utarakan, enggak usah terlalu sekali makan, harus gini banyak. Kalau dia hanya mau sedikit, enggak apa-apa. Yang penting, small free benefit. Itu yang tadi saya katakan, bahwa kita masih punya fight consecutive. Artinya, lima kali berturut-turut untuk pemberian makan, untuk frekuensi. Kemudian kalau untuk teksturnya, ini yang harus di hati-hati yang harus dinaikkan. Artinya bahwa sekarang mungkin makanan yang lembek dulu, yang lembek-lembbek, tetapi tetap harus konsistensinya kental. Jadi, walaupun akan kita maunya bubur, coba bikin jauh lebih kental. Nanti kalau sudah pelan-pelan, Anda naikkan ke, jadi kayak Mas Siti. Baik, dok. Nah, ada juga dari Bunda Yocelin, pada saat kapan diberikan Nutren Junior, dok? Katanya ini mungkin bentuk makanan tambahan, dok ya? Biasanya kalau misal beberapa pasien saya datang ke klinik saya, Nutren Junior ini sebenarnya adalah termasuk salah satu oral nutrition support superman. Nah, ONS ini biasanya seperti kayak Nutren Junior, itu diberikan apabila kita lihat kok gisinya-gisinya segitu-segitu saja. Memang masih baik, tapi kok cenderung pas-pasan? Atau gisinya-gisinya kurang? Nah, kita bisa berikan di situ, Bunda. Nah, kita bisa anjurkan untuk pemberian ONS seperti yang tadi dikatakan, seperti Nutren Junior. Kenapa? Karena biasanya saya anjurkan karena kalau kandungan susu, sufor yang biasa, misal ini dalam Nutren ini dua kali, atau dalam ONS ini dua kali lipatnya dibandingkan susu formula biasa. Contoh, Anda memberikan sufor yang biasa seperti kayak Tarula Enfamil, atau misal kayak Morinaga, 200 cc. Kalau pakai ONS seperti Nutren, itu cukup 100 cc untuk mendapatkan kalori yang sama. Nah, daripada Anda mau cari kalori, 100 kalori itu pekat, kan kalau dari ONS-ONS seperti yang tadi saya sebutkan, itu dalam satu cc-nya itu satu kalori. Nah, mau mencari 300 kalori itu kan agak susah. Kita bisa kasih 3x100 cc. Daripada kita kasih 3x200 cc, anak kita mungkin sambil minum sampai, ya mendingan kita kasih 3x100 cc. gitu. Eh, 3x100 cc, gitu ya. Iya, dok. Terima kasih, dok. Penjelasannya jelas sekali ya, dok. Itu sudah menjawab mungkin ya untuk Bunda Yoselin. Selanjutnya, apakah status gizi yang baik memungkinkan terjadi stunting, dok? Terima kasih atas penjelasannya, dok. Kalau udah gizinya. Karena seperti yang tadi saya bilang, stunting itu bukan bicara hanya tinggi badan rendah ya, atau anaknya pendek ya. Karena Bunda-Bunda itu persepsinya masih yang stunting itu adalah pendek. Stunting itu bukan pendek, Bunda. Nggak semua stunting itu pendek. Tetapi ingat, salah satu efeknya stunting itu adalah pendek. Kerti ya? Jadi, roti itu manis, tapi nggak semua roti itu manis. Ingat itu. Jadi ingat, bahwa pada stunting, itu-itu akan bicara tentang dia berat badannya nge-trot dulu. Jadi kalau Bunda bilang bahwa tumbuh kembangnya, terutama berat badannya bagus, nggak mungkin dia stunting. Terutama kalau anaknya pinter, kemampuan kognitifnya, kemampuan bahasa, kemampuan dia untuk berpikirnya bagus, stunting itu bicara tentang dia penurunan berat badan dulu yang awal. Kemudian setelah ini nggak terdeteksi dengan baik, dan nggak ada intervensi untuk memperbaikinya dengan baik, dia akan jatuh ke tinggi badannya, dia turun. Nah, kemudian ketika ini sudah turun, dia akan berefek ke sini. Karena otak nggak dapat nutrisi yang baik untuk tumbuh kembangnya. Dan dia nanti setelah otaknya kena, dia akan berefek ke IQ-nya. Makanya kalau ada anak yang agak pendek, tapi beratnya bagus, makannya pintar, walaupun dia agak pendek, terus kemudian dia IQ-nya oke, mungkin dia genetik. Atau mungkin memang yang tadi saya bilang, secara bond age atau usia betulannya, walaupun mungkin dia usianya dua tahun, mungkin secara, kalau kita lihat, kita ronsen berdasarkan hasil bond age-nya, mungkin dia baru satu setengah tahun. Misal seperti itu. Terima kasih. Iya dok, sangat menjelaskan sekali ya dok. Ini ada selanjutnya pertanyaan dari ayah nih, satu-satunya ayah yang harus kita jawab. Kayaknya pertanyaan ini cuma satu nih yang nanya dok. Anak saya umur dua tahun, kalau minum susu formula, sering sembelit dan susah buang air besar. Saya sedang mencari susu untuk anak saya dok, tapi takutnya sembelit lagi. Rekomendasi susu pendampingnya yang aman apa ya dok? Saya sebenarnya di sini tidak membawa brand untuk susu ya. Saya sebenarnya dokter asih, bapak. Tetapi karena Anda bertanya di sesi ini, baiklah saya akan bantu untuk bertanya. Oke, memang ada beberapa susu formula yang bikin sembelit. Tergantung lihat, takerannya Anda pas nggak? Kalau takeran yang Anda berikan, itu pas, Anda lihat. Kalau sudah pas, tapi kok mau dikasih sukar tersebut, kok masih yang sebelit? Anda lihat. Jangan-jangan terlalu kental. Coba agak sedikit diacarkan. Misal contohnya, untuk takeran susu tersebut, kalau 30 cc, satu taker sendok, Anda bikin coba 40 cc, untuk satu taker sendok. Tetapi nanti, kalau dia BAB-nya sudah lancar, ya balikin lagi ke yang biasa. Atau yang kedua, jangan-jangan, nggak cuma dari susu formula, jangan-jangan dia juga dari makanan. Seperti yang tadi saya bilang, konstipasi atau susah BAB, mungkin disebabkan karena mungkin dia setelah makan atau MPAC, dia kurang mendapatkan asupan air putih. Air putih hangat yang sudah direbus, nggak boleh langsung dari dispenser, Bunda. Nah, kemudian juga mungkin, mungkin dia ada alergi susu sapi, alergi dengan susu tersebut. Anda coba cari susu-susu yang memang, dia memang bagus untuk pencernaan. Contoh, ini saya nggak bicara brand loh ya, nanti bisnis saya, ya dokter Siani ngomongin brand itu, nggak ngomongin brand saya, nggak ya. Misal contohnya, Anda bisa pakai yang kayak infamil gentle care, atau Anda bisa ngasih kayak friso, itu biasanya susu-susu yang memang bagus untuk anak-anak yang mengalami konstipasi. Mungkin itu dulu, Mbak Wulan. Terima kasih. Iya, dok. Dilanjut lagi, dok. Ini ada Bunda Rahmi. Anak saya tujuh bulan, pencernaannya kurang baik, tetapi dia kurang suka makan buah yang dia suka, hanya pisang sedang. Katanya kalau dikasih pisang, kupnya keras. Alternatif apa ya, dok? Dikasih apa supaya BAB-nya lancar? Nah, itu yang tadi saya bilang, bahwa konstipasi pada anak ini memang bikin orang tua pusing. Karena beberapa pasien saya, kadang dokter, saya pusing. Saya nungguin anak saya BAB, kayak nungguin mau dapat permata. Jadi anak saya sudah satu minggu dong, nggak ini rasanya begitu, begitu kalau dia udah keden-keden mau BAB, sayangnya yang gelisah, ikut gelisah nungguin si anak BAB. Begitu sudah, misal saya kasih obat, dan tiba-tiba anaknya yang jadi BAB, wah akhirnya anak saya BAB itu kayak menunggu permata, bener ya Pak Wulan. Nah, ingat yang tadi saya bilang, belum tentu karena susu, Bunda. Bisa juga penyebab konstipasi itu dari makanan-makanan yang tinggi serat, itu nggak terlalu dianjurkan untuk anak bayi. Karena bayi itu sebenarnya belum butuh makanan-makanan yang tinggi seratnya. Justru bayi-bayi itu butuh makanan yang gampang diserat. Nah, makanan yang gampang dicerna seperti yang tadi saya bilang, asam amino esensialnya tinggi, nggak mau dicerna untuk kecerdasan otak bagus, itu terdapat dalam protein hewani. Susu bagaimana? Carilah susu-susu. Saya susahkan kalau susu, karena nggak semua anak itu cocok dengan susu yang ini, susu yang itu. Kalau bisa, nggak semua anak itu, saya sarankan kalau untuk susu, Anda jangan ada yang sudah matem dan sudah ada dodododododot hitamnya, karena itu biasanya antioksidannya tinggi, yang sudah mulai lembek, tapi jangan yang susu. Karena kalau susu-susu itu sudah nggak enak dan nggak enak, itu bener-bener yang bagus juga. Tapi cari yang sudah matem dan sudah mulai ada dododododot hitam. Masih bisa dilanjut, dok? Sepuluh, tapi saya nggak gitung nih, dok. Masih, dok. Misu, mohon maaf. Ini, Mbak Nadine. Sudah love you, deh. Luar biasa. Dok, ini rekor ya, 25 sampai ini, saya juga bacanya yang mana dulu, karena semua pertanyaan oke semua. Saya takut pilih kasih. Aduh, ini. Ibu moderator, kalau saya nggak ditemukan. Iya, 25, dok. Tapi ini kayaknya kalau kita jawab semua, kita nggak bisa nge-mall nanti sore. Atau nggak boleh ya? Nggak boleh nge-mall. Semuanya masih stay at home, stay safe, jangan dulu kemana-mana. One last question mungkin ya, dok, ya. Tua lagi lah, kasihan lho. Oh, keren, dokter. Last question lah. Apa, coba klinik RSI-nya sama dokter Sieni, sama bunda dan momen. Iya, ada di Instagram juga. Aku yang ada. Tuan, ini semua ada yang lari di Instagram. Modern Mom ya, kita join ya, Teh ya. Tadi aku sama Mbak Asri juga kita join. Follower-nya luar biasa loh. Modern Mom ini banyak sekali, mudah-mudahan. Banyaknya teredukasi, Teh. Ini jadi ruang tambahan. Jadi ruang tambahan. Tadi dari tadi, senyum-senyum manis dan cantik. Oke, dua pertanyaan lagi ya. Asik, setiap, dok. Dok, kalau satu bulan, berat badan tidak naik, bahkan turun 0,2. Karena beberapa minggu kebelakang, sulit makan, dan tubuh gigi langsung 4. Dan ini sudah tiga hari demam, tidak mau makan. Sebaiknya bagaimana ya, dok? Harus dikoreksi dulu demamnya. Tidak bisa langsung dari makanan. Anda harus menerim dulu demamnya. Dia ada demam, dia tumbuh gigi semua. Pasti dia harus koreksi dulu tumbuh giginya dan demam. Ingat, Bunda. Saya selalu bicara ke pasien-pasien saya. Ketika anak kita demam, ya, jangan takut. Bunda, jangan terlalu rungsing. Ingat, ketika anak kita demam karena tumbuh gigi, contohnya gimana? Pandanya apa, dokter? Kalau anak saya itu tumbuh gigi, terus demamnya karena tumbuh gigi. Kan ini kan lagi masa COVID. Aku takut. Jangan-jangan ini COVID. Kan kita parno ya. Demam 37,5. Dokter. Kadang ada beberapa Bunda yang whatsappin. Anakku 37,5. Itu demam-demam gimana itu? Kata saya, enggak apa-apa Bunda. Kalau cuma 37,5, it's okay, kata saya. Nanti Anda kasih tempera kalau sudah 37,8 atau lebih. Itu definisi waktu saya sekolah di luar. 37,8. Memang kalau di Indonesia, kita masih mengacu 38. Nah, kalau anak Anda pun jangan kan ada demam. Kita kasih tempera. Memang itu fasilitas. Nanti kalau sudah membaik, demamnya sudah membaik, sudah tumbuh gigi, dia juga akan membaik dengan sendirinya. Napsu makannya. Bunda enggak perlu khawatir. Kasih makanan-makanan yang dia bisa terima. Biasanya dia enggak mau dikasih makanan yang lebih. Dikasihnya yang agak thinner food. Kita kasih makanan-makanannya teksturnya enggak keras. Yang kedua, kasih anak Anda makanan-makanan yang enggak sedikit dingin. Jadi kasih sensasi-sensasi yang ada dinginnya. Contoh yang ada ice cream-nya misalnya. Enggak apa-apa dokter, anakku dikasih ice cream. Sudah 7,5 bulan, ya enggak apa-apa. Silahkan, tapi cari ice cream-ice cream. Contoh, alkohol dikasih ice cream-nya. Kasih lagi Milna dipecek-pecek di ice cream dulu. Jadi satu. Kan enak. Kalau misalnya anaknya enggak doyan, tenang. Bapaknya juga siap menampungkan gitu, Bunda. Yang ketiga, misalnya saya takut saya takut saya olesin tuh kayak misalnya kasih bonjela, Anda bisa kasih kayak titer, dan sebagainya. Yang keempat, Anda juga bisa kasih tempra, walaupun dia enggak ada demam, tapi sudah menunjukkan gejala seperti tumbuh gigi. Anda bisa kasih seperti tempra. Eh, sorry. Bukan, saya enggak omongin brand ya. Nanti saya dimarahin lagi sama yang brand lain. Anda bisa kasih paracetamol. Anda bisa kasih tiga sampai sehari, atau Anda bisa kasihlah dua atau tiga kali sehari selama tiga hari berturut-turut. Tapi kan enaknya ada demam, dok. Cuman mau tumbuh gigi aja. Kenapa dikasih paracetamol? Nanti berbahaya, enggak tenang. Paracetamol itu cukup aman. asal Anda kasih sesuai dengan rekomendasi dokter anaknya. Bisa diminum sebelum atau sesudah makan. Anda kasih aja paracetamol dua sampai tiga kali sehari untuk tiga hari berturut-turut. Tujuannya bukan hanya untuk nurunin demam sebenarnya, tapi untuk mengurangin juga bengkak sama nyerinya. Gitu ya? Oke. One last question. One last question. Ini merangkum semua tema webinar kita hari ini, menu tepat bagi tumbuh kembang dan otak cerdas buah hati kita itu, dok, bagaimana kalau ada menu yang dibuatkan oleh Bunda Arsi Mustawan kalau dibuatkan kentang salmon, kentang salmon, brokoli, dan dicampur olive oil dan kaldu jamur. Tapi ketika saya blender semua makanan masuk ke mulut baby, seperti ada ampas-ampas dari makanan tersebut. Apakah itu boleh, dok? Atau harus kita saring kembali? Prinsipnya satu. Ini teknologi ngeblender-ngeblender ini itu gimana sih, dok? Sebenarnya gitu. Prinsipnya satu. Blender nggak masalah. Dilumatkan. Sekarang saya mau nanya blender sama dilumatkan apa sih bedanya? Sama-sama dirusakkan. Kadang blender nggak boleh kan, dokter kan jadi rusak. Tapi Anda lumatkan. Disaring lagi sama aja kan sebenarnya. Ya kalau saya mendingan di blender. Nggak usah kerja dua kali kalau saya. Tapi kalau Anda mau, terserah nggak apa-apa. Tetapi prinsipnya, ada ampas-ampas sepanjang balik lagi. Prinsip tadi yang makan. Protein hewani. Saya rangkum ya untuk 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 ini kita hari ini. Utamakan protein hewani. Ingat itu. Karena ini yang selalu ini yang selalu dilupakan sama bunda. Protein hewani. Telur, ikan, susu, daging. Anda harus perbanyak di sini. Yang kedua, jangan maksa makan. Hanya 30 menit setiap kali sesi. Yang ketiga, adalah, kalau misal, jangan maksa makan itu termasuk adalah menuruti kemauan anak. Jadi kalau menurut Anda, kok seperti ada grinjel-grinjel, seperti kaya, nggak, nggak lembut, seperti masih kasar, tetapi menyesuaikan dengan keinginan anak. Anak bisa menerima, nggak apa-apa. Silahkan. Kasih aja. Tetapi Anda kasih lagi. Anak Anda nggak mau. Ya jangan. Kasih lagi teksturnya yang lebih ingin. Jadi tetap kita menghargai kemauan anak kita. Anak kita, kita sudah coba tapi nggak mau. Ayo diskusikan dia maunya yang seperti apa. Kita coba lagi karena masih belum tentu sekarang dia nggak mau kentang nih. Belum tentu nanti minggu depan dia nggak mau kentang. Nanti siapa tahu mungkin dengan kita kasih keju, kita kasih misal tambahin dengan susu, anaknya lebih mau. Kita bikin mashed potato, anaknya lebih mau. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Bunda untuk perhatian. Terima kasih. That's a wrap ya dok. Waduh, luar biasa. Kita tepuk tangan virtual kayaknya nih ya. Butuh terus ya. Ini Mbak Lopelina. Aduk kita sampai stunning gini. Terima kasih Ibu dokter. Untuk pasien modern moms, untuk semua pasien saya di klinik Arsanya, pasien saya yang di Instagram, yang di Boromius, untuk semua yang sudah hadir, para Mbak Nadine, Mbak Wulan, semuanya pokoknya Mbak Novel, Saragi, terima kasih semuanya. Love you deh ya. Love you too dong. luar biasa dokter dengan aktivitas yang padat, pasiennya padat, merayat, tindakan setiap saat, tidak lupa mandi, setiap pulang dari rumah sakit, karena harus tetap 5M. Nah, sebelum kita sesi berfoto, kita tadi kan sudah ingin menayangkan dan memperkenalkan siapa klinik Arsanya. Tadi dokter Sieny juga sempat menyinggung mengenai psikologi anak, screening tumbuh kembang anak, jadi apakah ada anak bermasalah dengan tumbuh kembangnya, itu kan memang ada kompetensi dari psikolog anak. Klinik Arsanya akan segera membuka tumbuh kembang anak sesaat lagi dok, dan beberapa pelayanan yang lainnya akan dijelaskan oleh video yang akan kami tayangkan. Silahkan Mita. Ibu Novelin juga mungkin nanti, tadi kan dokter Sieny nggak boleh ngiklan ya, jadi saya titip juga untuk bisa ditayangkan seperti apa keunggulan dari Nestle Nutren Junior. Sudah oke, Mita? Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! baik, itulah klinik Arsanya yang terletak di Jalan Simulit 109. Tete Nadine dan teman-teman dari Monderon Mom Bandung yang belum tahu bahwa ada VASKES baru yang namanya klinik Arsaya ini bisa mampir kalau memang membutuhkan periksa anak untuk sakit, vaksin, dan mungkin ada jadwal sunat, bisa disunat di sini ya, mom atau bunda semua. Jadi klinik Arsaya akan segera membuka beberapa layanan baru dan informasinya bisa didapatkan di Instagram website klinik Arsaya yang tadi sudah dimensin di video yang saya tayangkan. Dan sebelum kita menutup sesi dan bersengkerama secara virtual lewat foto yang akan kita lakukan bersama dengan teman-teman di partisipan yang sudah bergabung hari ini bersama Dr. Sieni dan teman-teman dari Monderon Mom, saya juga ingin sedikit memperkenalkan seperti apa kualitas dari Nutren Junior. Karena tadi dokter nggak mungkin semuanya menjelaskan, karena banyak juga Mbak Novel yang menggunakan makanan pendamping atau menu pendamping pilihan lain selain makanan-makanan yang dipilih oleh mom dan bunda. Silahkan minta. Silahkan minta. Pakai internetnya. Pakai internetnya. Pakai internetnya. Kedepannya juga pasti lebih canggih lagi. Mungkin kita kembali ke sesi berikutnya. Kita akan berfoto bersama. Saya minta, bunda, mom semua yang sudah hadir untuk bisa membuka kameranya untuk tidak off-camp. Saya Nadine, masih mau ya kalau nanti aku ajak follow event lagi, karena saya rutin loh teh, bikin webinar nanti di bulan Maret depan ada prosesi, bahkan di minggu depan kita ada Dr. Yulia Wiguno yang akan memberikan webinar tentang edukasi kesehatan yang tentunya sangat penting sekali untuk tumbuh kembang dan kesehatan buat hati kesayangan kita. Wah, lihat ya. Aku lihat nih ada Bunda Rahmi sambil nyuapin saking semangatnya ikut webinar sambil nyuapin totalitas tanpa batas. Makanya saya janjian sama Tehvia Tehvia, aku nanti kalau bikin webinar weekday boleh nggak? Aduh teh, bentrok sama jadwal daring. Jadi demi Ibu dan bunda semua saya hadir di Monday Weekend Working Station ya. Minggu-minggu kita bekerja membahagiakan para bunda semua agar edukasinya bisa terserap dan bisa di-share. Tentunya terima kasih sekali untuk Dr. Sieni. Mau meluangkan waktu. Sebetulnya dokter capek banget. Senin sampai Sabtu harus di pelayanan dan sekarang harus menerima, harus sharing edukasi juga ya. Dokter. Iya, kita foto bersama. Boleh dibuka semua. Dokter sini-nya ada dok. Oh, off camera. Dok, halo. Iya. Kita foto bersama, Mit. Boleh dibantu. Oke, satu, dua, tiga. Berikan pose terbaik. Tete, nanti ini manis pisang. Tete, nanti aku kontek-kontek. Nuh, Moon. Dokter. Dok, nah. Imi si hernya cakep banget. Sumpah, bukan peres ini mah, dok. No wonder ya, dokter T. Serius deh. Cantik pisang hari ini. Mesi hernya luar biasa. Ayo kita foto bareng, dok. Selalu ceria meskipun padat merayap jadwalnya ya, dokter T. Oke, bunda kesayangan, kita foto bersama dalam hitungan satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Selamat berhari minggu. Selamat menghabiskan hari libur bersama anak-anak dan keluarga tercinta. Dokter Siani, selamat melanjutkan aktivitasnya lagi. Terima kasih banyak, dok, telah meluangkan waktu. Sampaikan salam sama yang di sebelah. Papahnya anak-anak yang jadi ikut kerepotan juga backup saya, dok. Terima kasih banyak. Kita foto lagi ya, bun. Mom, satu, dua, tiga. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf atas kesalahan teknis, keribetan, dan segala macamnya. Tapi mudah-mudahan hari ini luar biasa. Semua ilmunya bisa diserap. Tipsnya bisa di aplikasikan di rumah. Dan Nadine, saya sengaja bikin Teh Nadine sosok penasaran. Minggu depan Teh Nadine harus kenalan lebih detail lagi. Siapa modern mom bandu dan segala pergerakannya ya, Teh ya. Di follow juga IG-nya, modern mom bandu. Karena banyak hal-hal positif yang bisa kita serap bersama dengan teman-teman mom yang lain ini ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala, apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Sampai berjumpa di sesi edukasi webinar klinik ARSAYA yang akan kami selalu senggelenggarakan. Dr. Sieni, Ibu Novelina, Dr. Yulia, teman-teman dari Modern Mom, Teh Nadine khususnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi. Teteh. Kontek-kontekan, Teteh, jangan kapok ya. Iya, insya Allah nanti berkabar aja sama Nga Bedrock, sama Jadwal. Insya Allah. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.